Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali ya nah di video kali ini akan dibahas lagi nih perbedaan tentang renovate world dan juga renovate yang biasa sebenarnya di video yang beberapa bulan lalu sudah dibahas ya tetapi informasinya tidak begitu lengkap dan juga suaranya ada sedikit terganggu nah ini akan dibahas secara lengkap dan secara jelas ya simak videonya sampai selesai nah renovate mengeluarkan dua produk yaitu renovate biasa sebagai multivitamin dan mineral dan juga renovate good sebagai multivitamin dan mineral juga lah sebenarnya apa sih kegunaannya renovate sama-sama merupakan vitamin dan mineral yang bekerja bersama-sama untuk membantu menjaga kesehatan tubuh kita nah untuk renovate good selain menjaga kesehatan tubuh kita juga merupakan suplemen makanan yang ditujukan untuk orang tua yang sudah mengalami penurunan fungsi kognitif jadi diperuntukkan untuk usia lanjut ya nah oleh karena itu dari kegunaannya pun sudah berbeda dan tentunya yang membedakan adalah umurnya ya untuk renovate good dikonsumsi oleh orang dewasa berusia 50 tahun ke atas sedangkan untuk renovate biasa bisa dikonsumsi oleh orang dewasa dengan umur di bawah 50 tahun dan meskipun berbeda fungsi untuk umurnya akan tetapi cara minum atau aturan pakainya sama ya sehari cukup satu kali saja nah untuk komposisinya nih akan saya sebutkan satu persatu ya nah nanti urutannya adalah nama vitaminnya atau nama kandungan komposisinya diikuti dengan dosis pada renovate good dan juga kemudian dosis pada renovate biasa yaitu vitamin A 2000 ayu 5000 ayu vitamin B1 10mg 10mg vitamin B2 10mg 10mg vitamin B3 20mg 20mg vitamin B6 15mg 10mg vitamin B12 30mg 30mg vitamin C 90mg vitamin D3 400 ayu 400 ayu vitamin E 30 ayu 30 ayu asam folat 400mg 400mg di sini di sini pada renovate good 10mg sedangkan di renovate biasa juga 10mg untuk vitamin B7 atau biotin 45mg 45mg kemudian ada kalsium 150mg 162mg iodine 152,8mg 150mg magnesium 100mg 100mg zinc 15mg 15mg selenium 25mg 25mg chopper 2mg 2mg emangan 4,58mg 5mg molibdenum 25mg 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 kemudian ada kromium 20mg 25mg kalium 30mg 30mg klorid 27,2mg 27,2mg fosfor 115,3mg 125mg iron 27mg 27mg nah ini perbandingan antara vitamin pada renovate gold dan juga renovate biasa nah kan tetapi pada renovate gold ada tambahannya nih yaitu huperzia serata herba ekstrak lutein sebesar 2mg beta-karoten 1mg dan elakaranitimen 20mg nah jadi meskipun ada perbedaan dosis untuk vitamin kandungan perkomposisinya nah di renovate gold ada 3 kandungan komposisi yang lainnya nih jadi berbeda dengan renovate biasa nah jadi kedua vitamin ini ada keunggulan dan kekurangan di masing-masing vitamin ini ya ada yang untuk 50 tahun ke atas dengan kandungan beberapa vitamin yang lebih tinggi dibandingkan dengan renovate biasa sedangkan yang renovate biasa ada beberapa kandungan vitamin yang lebih tinggi dibandingkan dengan renovate gold nah jadi bisa disesuaikan saja ya untuk umur berapa dikonsumsinya vitamin renovate tersebut apabila sudah usia yang lanjut atau 50 tahun ke atas disarankan lebih baik minum yang renovate gold saja nah untuk usia 50 tahun ke bawah dan 12 tahun ke atas nah itu sebaiknya minumnya renovate yang biasa nah meskipun namanya gold jadi tidak harus memilih yang gold akan lebih bagus gitu ya karena tergantung juga dari fungsi komposisi kegunaannya ternyata berbeda juga nih nah bukan lebih bagus yang gold ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh